Silvia Soleha atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bupur, selasa pagi akhirnya hadir dalam sidang korupsi proyek Hambalang di pengadilan Tipikor, Jakarta. Dalam kesaksiannya, Bupur membantah pernah meminta jatah proyek di Kemenpora. Bupur hadir di pengadilan Tipikor sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar. Dalam keterangannya, Bupur membantah kesaksian Mindo Rosalina Manulang. Bupur menegaskan tidak pernah ikut campur dalam kepengurusan proyek tahun jamak Hambalang. Namun, Bupur mengakui pernah bertemu dengan mantan Sesmenpora, Wafid Muharram. Bupur menambahkan, pertemuannya dengan Wafid tidak membahas tentang proyek Hambalang. Bupur juga mengaku tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urban Nino. Bupur, saya boleh Pak dipertemukan dengan Pak Sudarto. Apakah saya kenal? Saya tidak kenal Pak. Bukur tidak pernah mengurus proyek Hambalang ya? Tidak pernah Pak. Bukur tidak pernah mengurus misalnya dalam kaitannya dengan alat-alat pelas perawatan, tidak pernah juga? Tidak pernah Pak. Jadi tidak benar keterangan saudara ini ya? Tidak benar. Bukan saya yang tidak benar Pak, tapi penyitiknya yang tidak benar menulis di situ. Penyitiknya yang tidak benar ya? Iya. Penyitiknya yang tidak benar Pak.